Saya kebingungan kesana kemari, karena gelombang ini begitu terpancar dan menarik dari sisi mana itu. Tapi gelombang itu selalu bergerak? Benar. Apa kau bisa tunjukkan kepada saya? Apa gelombang itu? Ayah, manusia. Kok bisa? Akan saya berikan petunjuk dan berikan gambaran tentang benda yang saya cari. Ini manusia. Lihatlah. Apa mas? Apakah kau tahu manusia? Kincinya mana mas? Kincinya mana mas? Dia bersimbur bintang. Benar. Kau mengetahuinya. Kutam Sulaiman. Subhanallah. Kau memang mengetahuinya persis. Bukankah, Bukankah. Bukankah. Emang, Bukankah, Bukankah. Bukankah, Bukankah. Subhanallah. Memang benar. Ini yang saya cari. Kamu melihat ini ada di mana Saya melihat ini di tindakan sana Bolehkah saya Bertempat tinggal di situ Masuk maksudnya Dan saya mau tanya Siapa yang menempahnya Pembuatnya Ini punya saya Atau yang menempahnya Bukan Bukan dia yang menempahnya itu Yang menempahnya ini Ini raga yang kau pakai Yang membuat ini Nempah siapa? Membuat Empuk-empuk Tapi ini Mohon maaf Isinkan saya berpindah Kepadamu Bolehkah saya berpindah Berpindah apa Dari jasat ini Dari jasat ini Saya akan meminta izin langsung Oh, kau ingin Untuk raga Oh, tidak Untuk raga Mau akad kalian ini Tidak tinggal som film Ayo, Mongo Untuk kawan Jalan-jalan Tilakankan Baiklah Bismillahirrahmanirrahim Maafkan saya Saya sudah merepotkan kalian Mohon maaf tolong Sebelumnya Ada sesuatu Yang ingin saya tanyakan Kepada Tuhan Saya Dari Kinapalu sana Mengikuti Gelombang yang sangat indah Yang sangat nyaman Dan sangat sedih Jok Dan sampailah saya di negeri ini Sudah yang menempa cincin itu. Saya cincin. Kota Masyulayamanya, Mas. Maksudnya cincin ini? Benar. Memang saya yang membuat bersama Mas Ganang. Lantas, apa yang ingin kau tanyakan? Saya sangat ingin menghuni tempat itu. Akan tetapi, saya tidak sanggup. Karena tempat ini sangatlah suci. Sangat nyaman. Sangat menginginkan. Tinggal di tempat itu. Di Kinabalu sana. Ada cincin itu? Ada cincin seperti ini. Persis. Sama persis. Dan saya mengikuti gelombang itu. Dan sampailah saya di negeri ini. Berarti ini, Poh. Kalau saya pikir, mungkin ada sedulur yang pakai cincin yang kau buat ini. Di daerah sana. Terus ini melihatnya di sana. Nanti saya coba tanyakan sama Mbak Wahyu. Apakah pernah ngirim ke Kinabalu atau tidak? Saya coba. Baiklah. Taka tetapi, jika Tuhan ini ingin menempat ini. Saya rasa jangan. Tuhan. Karena cincin ini dibuat sesuai dengan anjuran apa yang terperan di dalam kitab. Yang dimana kita. Yang saya taukilkan. Saya nukilkan ini. Memang cincin ini memang dibuat khusus. Di jam-jam tertentu. Maka saya rasa. Yang saya takutkan. Nanti jika Tuhan masuk ke dalam situ ini. Nanti mau merubah pikiran orang mana menjadi. Tambah. Musik atau sirik atau gimana. Yang saya takutkan seperti itu. Karena ini saya sahaja sebagai aksesoris saja. Saya mengetahui maksud dan kenyataan dirimu Tuhan. Saya hanya ingin bertempat tinggal tidak lebih dari itu. Baiklah. Seperti ini saja. Jadi tinggi ini memang tidak hanyalah satu. Ini tersebar di wilayah-wilayah. Khususnya yang. Pastinya memang sedelurga sih sih. Ya ya. Berarti iya memang sedelurga sih. Saudara-saudara. Saudara kami. Yang jauh-jauh sana. Ini aksesorisnya itu. Kami mempunyai saudara dimana-mana. Dan aksesoris ini sudah menyebar. Dan sudah banyak yang mempunyai. Ya sekitar 60. Sekian ya. Ya silahkan kumpul sama yang di dalam tempat ini. Dengan datatan hanya di cincin ini. Ya. Tidak boleh ke cincin yang lain. Ya. Betul. Saya hanya tinggal di cincin yang ada di Kinabalu sana. Di tempat saya. Bagaimana? Tentanya di sana. Karena di sana. Sudah menjadi tempat saya. Dan saya sampai ke tempat ini. Hanya mengikuti. Arus gelombang yang sangat indah itu. Sampailah saya di tempat ini Tuhan. Tujuannya untuk apa? Kau hanya ingin menempatinya. Tidak melepot kan? Tidak. Sama sekali. Ya penting dengan saratan. Kau silahkan bertempat tinggal. Tapi jangan sekali. Nanti kau mengganggui mas. Jangan sekali-kali kau mau minta apapun. Dari sang pemilik. Jangan sampai sang pemilik itu tahu. Kau ada di sana. Jangan merepotkan. Intinya silahkan berdebat tinggal. Jika itu nyaman. Terima kasih banyak Tuhan. Ya. Ya. Saya sangat senang. Mendengar ini. Di akadeng.